Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Здравствуйте Nama saya Violeta Astapradja Saya mengajar Bahasa Rusia Sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sonaryo Soenhaji Metodologinya Bapak Sonaryo Soenhaji Digunakan dalam kursus Bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia-Indonesia PORIN Kita melanjutkan Membahas tema tentang kata sifat pendek Harus DOLZEN, DALZNA, DALZNO, DALZNI Itu kata sifat yang berubah Sesuai dengan jenis kalamin nomina Sesuai dengan jenis kalamin subyek Hari ini kita Membahas Past tense ya Bagaimana kalau harus Dalam past tense untuk bahasa Rusia Untuk past tense Kita mengambil Sama yang kata sifat Bentuk pendek ini DOLZEN, DALZNA, DALZNO, DALZNI Tetapi Tambah kata kerja TO BE In English There is the verb TO BE Bahasa Indonesia itu Kata kerja adalah Adalah Atau berada Juga Tapi dalam bahasa Rusia Juga ada kata kerja ini BEAT BEAT itu infinitif Sudah ada video di channel ini Cara nomor satu Cara nomor dua Menyusun kalimat dalam past tense Anda bisa Nonton lagi Tentang kata kerja BEAT Kata kerja TO BE Dalam bahasa Rusia Jadi Kita mengambil Kata kerja BEAT Tapi bentuknya Untuk past tense Kita mengambil Untuk past tense Untuk past tense Untuk laki-laki BE Untuk perempuan Untuk perempuan BELA Untuk netral BELA Dia kiri dengan huruf O Tapi kita mengucapkan BELA Karena pengucapannya Berada pada huruf U BELA Huruf U dibaca A BELA Dan jamatnya BELE Kata kerja Saya telah baik Kemarin ya I was good I was good Tapi Kalau Bahasa Rusia Was itu BEIL Atau BELA Kalau WERE Itu BELI Bentuk jamat ya Bentuk jamat Kalau BELO BELO Itu netral Itu WAS juga Tapi Bahasa Indonesia Ada kata TELAH Tapi sebenarnya Tidak menggunakan Contohnya Saya telah Harus bekerja Kalau Setiap kata Menerjemahkan Dari bahasa Rusia Kedalam bahasa Indonesia Ya Saya telah Harus Jadi Untuk apa Untuk Memperlihatkan Waktu Itu past tense Past tense Tetapi Sebenarnya Ya Sebenarnya Telah Tidak digunakan Tidak digunakan Telah Dalam bahasa Indonesia Tidak terbiasa Untuk menggunakan Telah harus Karena Bahasa Indonesia Lebih gampang Saya harus bekerja Kemarin Cuma tambah Kemarin Atau setahun yang lalu Atau tadi Ya Kata-kata yang Terangkan Terangkan Kapan itu terjadi Tapi Bahasa Rusia Ada Kata kerja ini To be BEL BEL BELA BELA Dalam past tense Kita harus menggunakan Setelah Kata sifat Untuk pendek DOLJUN DALJNA DALJNO DALJNY DALJNY Harus Mugunakan BEL BELA 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 BELI Sekarang Kita akan Lombahas Tiontok Tiontok Nya Nomor satu DALJNY 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 BELA 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 DALJNY DALJNY BELA BELA UCID BELA 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 BELAJAR BELAJAR Kamu Kalau kamu adalah laki-laki Kamu harus TELAH BELAJJAR Tapi bahasa Indonesia TELAH TIDAK DIGUUNAKAN Anda TENTUNYA TAHO TY DOLJUN BEL RABOTA Kalau Kamu Perempuan TY DALJNY BELA UCID Kamu TELAH HARUS BELAJAR TELAH TIDAK digunakan. Saya khusus ya, menggunakan telah supaya Anda mengerti. Di sini, bel-belah, itu telah. Itu past tense. Ты должна bela учиться. Terus, dia laki-laki telah harus belajar bahasa Inggris. Telah diumit ya. Telah dihapus. Cuma, kamu harus belajar bahasa Inggris dulu ya, dalam past tense. Past tense, он должен был изучать английский язык. Он должен был изучать английский язык. Dia perumpuan, telah harus mamasak. Telah tapit, telah dihapunakan, ya. Cuma, kasi tau itu past tense. Она должна bela готовить. Она должна bela готовить. Ya itu, katakirdya być, tapi sudah di berubah, ya. Untuk past tense, kita sudah tahu. Untuk laki-laki, kata kerja diakhiri, el. Past tense, ya. Untuk perempuan, la. Untuk netral, lo. Untuk jamak, jamak, li. Ya, karena itu był, bela, bylo, byli. Say, lanjut. Dia netral, itu binatang, ya. Telah harus, barada, taut ingal dikabun binatang. Ano ano dalshno byla, 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 panagana, nipada ikar, naitu odibacha, ano dalshno byla jyit v zahaparke. Ano dalshno byla jyit v zahaparke. Trus, kami atau kita telah harus mungungungi kake. My dalshny byli navistit dědushku. My dalshny byli navistit dědushku. Ya, grandfazer. Dědushku. Dědushka, nominativ, tapi děsini dědushku. Dědushka, my dědi dědushku, kanapa, karna, děsini, itu adalah, objek penderita, ya, akkuzatif, ya, kazus akkuzatif. Karna, kami itu subjekt harus, harus telah, ya, mungungungi, itu kata kerja, trus, ada objek penderita, grandfazer. Dědushka, my dědi dědushku, karna, kazus akkuzatif. Trus, slagi, anda telah harus dihravat, ya, anda, maksudnya, anda harus ke rumah sakit, ya, ketemu sama dokter, dan mengambil perobatan, menerima perobatan. Vy dědushny byli licitsa, licitsa, itu dirawat, atau, ambil medisin sendiri, itu namanya licitsa, kata kerja, dalam bahasa rusia, ya, vy dědushny byli licitsa. Lagi, mreka telah harus lulus ujian, ya, telah tida usah digunakan, telah tida usah digunakan, sebenarnya, dalam bahasa indonesia tida digunakan, mreka telah harus lulus ujian, ujian, jamak, ya, ujian, ujian, banyak test. Ani dalžny byli sdaj ekzamenny. Kalao sato ujian, ekzamen, ekzamen. Kalao banjak ujian, atau bubarapal, vidari sato, ya, ekzamenny, ekzamenny. Ani dalžny byli sdaj ekzamenny. Kalao kita mauminyusun kalimat negatif, ya, kita mengambil kata tidaak, ya, sama sepertí bahasa indonesia, bahasa rusia sama. Ito ne, ya, ne, tapi ujian pannya ni, ujian pannya ni. Kita mauminyus n-ye, tapi ujian pannya ni. Dan, tempatnya dimana, se sudak objek, dan se belum kata, sifat bentuk pendek ime. Trus, sa etidak, tila harus bakardya, sa etidak, ya. Sekarang, saya bikin kalimat negatif samuayni. Ya ne dolžen byl, ya ne dolžen byl, rabotat, ya ne dolžen byla ujitsa. Ty ne dolžen byl, rabotat, ty ne dolžen byla ujitsa. On ne dolžen byl izučat ne dolžen byla ujitsa. V zaa parke. My ne dolžen byli navesti dedushku. vy ne dolžen byli ličitsa. Ani ne dolžen byli zdat eksamene. Juga, saya kasih tau, disini, kata kerja yang kita menggunakan disini, bisa perfective form, bisa imperfective form. Juga, dua-duanya bisa. Tergantung konteks, ya, tergantung konteks. Tapi, dua-duanya, orang langsung paham, apa yang anda bermaksud. Dan kalimat tanya, kalimat tanya, kita selalu menjusun dengan suara. Ya, suara dan penakanan intonasi. Terus, apakah sajat lah harus bakrđja? Ya, dožen byl rabotat. Ya, dožen byl. Disini, dua penakanan. Dožen byl. Dožna byla. Dožen byl. Dožna byla. Terus, dožno byla. Dožny byli. Jadi, sekarang saya sabrđit bikin kalimat tanya. A pakah sajat lah harus bakrđja? Dan lain lain. Ya, dožen byl работать? Ya, dožen byla učitsa? Dožen byl работать? Dožen byla učitsa? On dožen byl изучat английский jizik? Ona dožen byla gotovijit? Ono dožen byla žit v zohoparke? We dožen byli navestit dědusku. Vy dožen byli léčitsa. Oni dožen byli zdat ekzamen silahkan catat bahan pelajaran ini. Anda saya harap peserta yang belajar bahasa rusia di channel ini masih semangat untuk belajar bahasa rusia. dan silahkan gabung grup WA secara gratis yang sekarang ada. Cuma kirim nomor HP anda via email saya. Email saya sudah ada di banyak video di channel ini dan ada di channel ini. Email saya. Saya bisa gabung anda ke grup WA. Di sana kegiatan kita sangat tertarik. Sangat menarik. Kita di sana membahas banyak hal tentang bahasa rusia. Pengucapan dan struktur kalimat dan kalimat tanya kalimat jawab ya. Slang nya juga slang. Kita di sana juga belajar lagu juga belajar lagu rusia. Anda bisa bertanya saya langsung tentang kalau anda tidak mengerti bahan di papan tulis ada pertanyaan anda bisa bertanya saya langsung saya menjawab saya dari pagi sampai malam terlalu malam saya selalu menjawab pertanyaan anda peserta yang belajar bahasa rusia di channel saya silahkan gabung grup WA dan sehat selalu sehat selalu buce zdarowe terus terima kasih banyak большое spasiba dan sampai ketemu lagi до свидания